Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manwa terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Manwa terbaru Yaitu, selamatkan keluarga McClane Ya, Logan McClane saat ini mau perang ya Mau perang sama keluarga Haman Teslon Dan ia akan memenangkan perang ini karena ia telah mempersiapkan semuanya Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Logan McClane Yang saya rekap selama satu jam Dan ya, langsung aja lah daripada banyak cincong Kita langsung dicap Cus Dan oke, scene pun berpindah Saat ini Logan sedang menyuruh Kylos untuk mencoba Crossbow yang sudah jadi Dan crans Crossbownya menancap di pohon Wah 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 gile bener Para prajurit disitu menjadi takjub ya Itu crossbownya bisa meluncur dua anak panah sekaligus Bener-bener mantap dah Kylos sampai bingung Ada ya crossbow seperti ini Dan lagi, cuma ditarik doang talinya Langsung ada anak panahnya lagi Wah 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 ini sangat efektif karena tidak perlu menanam anak panah lagi Gile bener Tuan muda Logan bener-bener mantap dah Aku jadi mengerti Tuan Logan Aku mengerti kalau kau membentuk pasukan berkuda Menggunakan crossbow ini Sepertinya kau jeli juga ya Kylos Tapi ini semua adalah kerja keras dari si Hamar Dia telah bekerja keras untuk membuat 400 crossbow Wah 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 sampai sekarang Ia langsung KO itu Ia minta libur satu bulan Waduh waduh Ya padahal Logan ingin membuat crossbow lebih banyak lagi Sekitar seribuan gitu ya Biar bisa memenangkan peperangan regional Yang akan terjadi 6 bulan kemudian Dan oke Logan pun menyuruh Kylos untuk membawa Semua tentara bayaran yang telah ia latih Untuk berburu monster Wah berburu monster Iya Kylos Kaudara murid-muridmu harus membantai semua monster yang ada di luar domain Apa kau bisa? Waduh apakah itu bisa ya Aku jadi ragu tuan muda Tapi dengan crossbow ini Aku rasa itu sangat mudah Oke lah kalau gitu Langsung digaskan Kita harus menyuruh semua tentara bayaran itu Untuk berkumpul dan berburu monster di luar domain Dan oke Logan pun menyuruh para tentara bayaran Untuk mengambil crossbow Satu orang satu ya Jangan lebih nanti susah Dan ya Sin pun berpindah Saat ini Logan sedang berlatih Bersama para kesatria Dengan asuhan Hazel McClain Ia sekarang menggotong dua prajurit Gile bener Ia sudah berlari selama dua jam Sambil membopong dua kesatria Gile bener itu tuan muda Prajurit disitu jadi bingung ya Mereka bingung kenapa tuan muda Logan sangat kuat sekali Gile bener itu orang Dan disitu ada beberapa kesatria yang telah selesai latihan Mereka habis mandi gitu ya Mereka rasanya ingin mudar saja latihan sama tuan muda Logan Soalnya ia sangat kuat banget dah Dan disitu juga ada kesatria yang berterima kasih kepada kuda Soalnya ia jadi tahu ya Karena ia telah menggendong beberapa orang untuk naik gunung Jadinya ia tahu penderitaan dari kuda Wah 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 Dan disitu ada prajurit yang belum selesai untuk latihan menggendong Waduh ia sudah kelelahan itu dah Tapi ia disemangati temannya Ayo bro ayo cepatan lari Dan ya ia pun lari dengan cepat ya Supaya ia bisa makan malam Wah 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 Panglima Hazel jadi senang ya Melihat mereka semua rajin untuk latihan Ini semua karena Logan Ia telah meningkatkan semangat para kesatria Untuk latihan dengan overpower Wah 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 Logan telah membuat para kesatria menjadi iri dengan dirinya Dia benar-benar anak yang luar biasa Seandainya dia menjadi force master ya Dia pasti akan menjadi seorang penerus dari keluarga McClane Tapi ya keluarga McClane memiliki kandidat penerus yang hebat Aku jadi bersemangat berada disini Ucap Hazel Ya ucapan itu membuat Logan jadi merinding Siapa ada yang ngomongi aku dari belakang Dan oke scene pun berpindah Di malam hari Logan saat ini sedang berkonsentrasi Ia telah meningkatkan kekuatan fisiknya Dan sekarang ia mau meningkatkan kekuatan mentalnya Yaitu mana force Di kehidupan sebelumnya Ia telah menemui seorang superhuman Yang telah meningkatkan forcenya ke tingkat 5 Ia juga menemukan seorang magician dengan mana circle 9 Dan mereka berdua adalah orang yang sangat berbahaya Logan merasa perlu untuk meningkatkan mana forcenya sekarang juga Soalnya ia tidak mau tertinggal dengan orang-orang itu Dan oke Ia pun mulai konsentrasi untuk memusatkan mana forcenya Dan itu dia ya Mana forcenya sudah terkumpul di dekat jantungnya Dan itu langsung meningkatkan aura tubuhnya Dan Mana force di dekat jantungnya sudah terkumpul dengan padat Logan langsung mengaktifkan arcana spirit Untuk mengikat mana force yang telah meningkat itu Logan benar-benar kesakitan ya Mana forcenya terlalu banyak menyebar Wah 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 Dan itu dia ya Mana forcenya menyebar terlalu banyak Logan harus memfokuskan Untuk mengumpulkan dan memadatkannya dalam jantung Dan Berhasil Ya circle 2 telah terbentuk Sekarang mana force Logan telah menjadi tingkat 2 Mantap Aku bisa mengaktifkan mana circle tingkat 2 Ini luar biasa Padahal ini belum satu tahun ya setelah ia awak kening Kira-kira tahun depan bisa ya gak meningkatkan ke circle 3 Tapi dengan mana force ini Ia sudah cukup kuat untuk menggunakan aura blade miliknya Wah sepertinya sekarang Logan bisa menggunakan aura blade dengan maksimal Oke lah mantap latihan Logan selama ini tidak sia-sia Ya ia telah berlatih keras selama satu bulan ini Bersama para kesatria di keluarga McClain gitu ya Sepertinya ia perlu latihan lagi Untuk terus meningkatkan mana powernya Dan oke Keesokan harinya Di domen luar Di hutan dekat kota McClain Disitu ada beberapa monster goblin ya Dan monster goblin itu melihat ada sesuatu yang mengejar mereka Ya mereka pun berlari Berlari dengan kencang Ternyata itu adalah pasukan tentara bayaran yang dipimpin sama Kylos Mereka mengejar goblin-goblin itu Kemudian Kylos memberikan aba-aba kepada para tentara bayaran Dan tentara bayaran itu langsung menyebar ya Mereka menyebar mengepung para goblin yang berlari itu Kemudian langsunglah dibidik dengan crossbow Dan tembak, 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 tembak Cerong Ya para goblin kena tembakan crossbow Mereka semua dibidik Dan langsung kena tepat sasaran Dan luar biasanya Para goblin itu langsung instant kill Ketika terkena anak panah dari crossbow itu Gile bener Langsung pada modar itu Kylos bener-bener takjub dengan crossbow ini Tuhan lu kan bener-bener sangat luar biasa Ya para tentara bayaran juga sangat takjub Cuman satu kali tembak Sudah langsung pada modar itu goblinnya Bener-bener dah Akurasinya juga sangat tepat Mereka semua sangat suka dengan senjata ini Mantap bos Kemudian disitu ada Logan Yang memperhatikan para tentara bayaran Yang sedang menggunakan crossbownya Untuk mengkill para monster Ya itu performanya memang bagus Tapi sepertinya perlu ditingkatkan lagi Soalnya itu cuman menancap Tidak nembus Ya ingin nembus Wah 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 Logan belum puas ya dengan crossbownya itu Gimana tuan muda Apa anda sudah puas dengan crossbownya Wah 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 kau ngomong apa Ini belum performa yang terbaik dari crossbow itu Waduh masih mau ditingkatkan ya Tapi tuan muda Aku mau tanya sesuatu Sebenarnya kau mengumpulkan tentara bayaran ini untuk apa Dan juga untuk apa kau membuat crossbow ini Apa hanya untuk mengkill monster monster yang ada disini Ya Logan pun akan menjawab pertanyaan dari si Kylos ini Tapi sebelum menjawab Ada seseorang yang membagi Logan McClane Tuan Logan Tuan Logan Tuan Logan Ada berita buruk Tuan Logan Wih ada apa Kenapa kau teriak-teriak Tanya Kylos Logan pun bertanya Ada apa kau berlari kesini Sampai ngos-ngosan Apa ada sesuatu yang buruk terjadi Ya Tuan Logan Ada berita buruk Ini tentang Marcus Teslon Ia telah menyatakan perang kepada keluarga McClane Wajir perang Harusnya itu kan 6 bulan lagi Kenapa si Teslon itu menyatakan perang sekarang Kurang asem Ini di luar prediksinya Dan Woke kita pindahsin ke beberapa hari sebelumnya Ini adalah kristal informasi Dan itu dia ya Wajah dari Haman Teslon yang menyatakan perang kepada keluarga McClane Ia mau balas dendam atas kematian keluarganya dahulu Soalnya keluarga McClane telah mengambil tanah-tanahnya Dan telah mengakuisisi tanah-tanah itu atas kepemilikan McClane Haman Teslon mau mengambil kembali tanah-tanah itu Jadi ia mau berperang dengan keluarga McClane Bangke bener Patrick McClane yang melihat itu jadi kesal sekali Berani-beraninya si Haman ini Menyatakan perang terhadap keluarga McClane Dasar bangke Ya kemudian keluarga McClane pun langsung rapat ya Mereka langsung rapat untuk membicarakan peperangan ini Apakah harus jalur damai Atau harus disambut peperangannya Hazel pun mengatakan Kalau pasukan Teslon itu ada 10 ribu lebih Sedangkan keluarga McClane tidak memiliki pasukan setengahnya Ya 4 ribu pasukan saja Sudah maksimal Tuan McClane Dan para bangsawan yang lain juga merasa aneh ya Soalnya mereka pasti akan kalah Ini harusnya diselesaikan dengan cara damai saja Jangan perang Wanjir dah Itu membuat Patrick McClane sangat kesal sekali Diam kalian semua Kalian ada para pengecut yang tidak tahu aturan perang Jika seseorang sudah menyatakan perang Artinya kita harus menyambutnya Seorang kesatria harus menjaga kehormatannya Jika ia ditantang duel Maka ia harus menerimanya Aku benar-benar heran dengan Haman itu Kenapa ia menyatakan perang di waktu yang sesingkat ini Apa ia tahu kalau aku telah meningkatkan powerku Wah-wah-wah si Haman dasar bangke itu Kalian semua dengarkan aku Kita akan rapat untuk peperangan Kita tidak akan berdamai dengan mereka Orang yang menyatakan perang harus disambut dengan perang juga Wanjir dah Para keluarga yang lain tidak berkutik dengan ucapan keluarga McClane Ia harus ikut juga gitu ya Kemudian istri Patrick McClane langsung bertanya Apakah Ronian akan ikut berperang? Ya tentu saja dia akan berperang Wanjir Ibu Ronian jadi takut Kenapa anaknya harus ikut perang? Ya gimana lagi Ronian itu sudah menguasai force Logan dan Ronian adalah aset terbesar di keluarga McClane Jadi mereka berdua harus ikut perang ini Wah-wah-wah Hazel memahami itu Ia memahami sang ibu tiri yang selalu mengkhawatirkan anaknya Ronian Tapi semua keluarga McClane harus ikut dalam perang Semuanya harus berpartisipasi Dan disitu ada si Rick Ia mendengarkan semua percakapan dari rapat itu Dan ia mulai merasa panik ya Perang akan terjadi Dan ia pun langsung lari Ia akan memberitahu Tuan Muda Logan Dan itu dia ya Scene berpindah di saat ini Logan langsung diberitahu oleh temannya si Rick Ia diberitahu tentang peperangan ini Ya Haman Teslon sudah mengumumkan perang terhadap keluarga McClane Dan ia akan datang dalam waktu dua atau tiga hari lagi Waduh-waduh Logan benar-benar tidak percaya Seharusnya perangan terjadi enam bulan lagi ya Dah kenapa ini langsung terjadi sekarang Benar-benar dah Sejarah telah tergantikan Sepertinya Apa yang dilakukan Logan sekarang telah mengaktifkan beberapa hal yang tidak ia mengerti Tuan Muda Logan Ada tidak usah khawatir dengan peperangan ini Kami semua telah siap siaga Wah-wah-wah Kailos langsung menyatakan diri untuk siap berperang Logan bingung ya Padahal mereka kan belum dikasih tahu ya tentang peperangan ini Tenang saja Tuan Muda Logan Kami sudah siap siaga Crossbow ini sudah kami kuasai dengan baik Dan walaupun tidak ada perang yang melada Kami akan mencari perang kami sendiri Tuan Muda Wanjir dah Mereka tampaknya percaya diri ya dengan Crossbow yang mereka berkuasai Wah Logan pun langsung tersenyum sinis Ia merasa senang Rencana untuk persiapan peperangan regional Telah ia dapatkan Dan sekarang saatnya untuk beraksi Oke lah bos kita akan berperang Semangat-semangat-semangat Dan oke Tiga hari kemudian Benteng keluarga McClain telah melihat pasukan dari keluarga Teslon Mereka semua telah bergerak dan menunggu di lapangan terbuka Kemudian para pengawal melaporkan kepada Tuan Patrick McClain Kalau tentara Teslon telah datang Mereka telah membawa seratus kesatria manavos Dan juga lima ratus tentara berkuda Dan ada lima ribu kesatria infantri Dan juga ada lima ribu kesatria umum Yaitu para penduduk yang dijikan kesatria Wanjir dah Patrick McClain sangat kesal sekali Itu artinya ada 10 ribu lebih tentara yang disiapkan oleh Teslon Untuk menyerang keluarga McClain Dasar bangkit Dan juga ada informasi tambahan Yaitu keluarga Kairos Alias keluarga mertuan dari Patrick McClain Telah menyatakan diri untuk tidak ikut campur terhadap peperangan ini Waduh Ibu tiri jadi kaget Kenapa keluarga ku tidak membantu keluarga McClain Harusnya mereka mengirim tentara untuk membantu kami Yah ibu tiri langsung kemetaran itu Sepertinya ia telah dibuang oleh keluarga Kairos Bangkit bener Yah Patrick McClain sangat kesal sekali dengan keluarga Kairos Mereka telah mengkhianatiku Dan oke sekarang siapkan semua pria untuk bertarung Tidak ada seorang pria pun di keluarga McClain yang tidak boleh bertarung Yah semuanya kumpulkan dan jadikan mereka semua prajurit Siap Tuan McClain Dan oke scene pun dipercepat ya Itu si Patrick McClain telah membawa 50 kesatria Mana Force Mereka semua telah menguasai Mana Force Tapi cuma ada 50 Dan juga keluarga McClain memiliki 500 tentara infantri Dan ada 4.000 para warga, petani, dan lain-lain yang dipersenjatai untuk berperang Waduh Kalau di total semuanya ada 5.000 lebih Itu kalah jumlah bos Bahkan tentara disitu jadi kemetaran ya Karena mereka akan melawan 10.000 lebih Ya 10.000 lebih Tentara dari keluarga Teslon Gila bener Itu dia ya Tentara dari keluarga Teslon Mereka berjejer untuk menantang keluarga McClain Banggi bener Patrick McClain sangat kesal sekali dengan Haman Teslon Kenapa kau berbuat seperti ini Haman Kemudian ada pak jurid McClain yang bertanya Dimana tuan muda Logan McClain Walah sepertinya dia kabur bro Waduh Ronian yang mendengar itu tidak terima Kakakku tidak kabur Dia pasti kesini Kakakku tidak pernah melakukan hal seperti itu Kau harus tahu Kalau kakakku akan berpartisipasi dalam perang ini Ya Ronian jadi ingat ya Kalau kemarin si Ronian ini diajari kakaknya tentang Mana Force Ia diajari tendang jurus menggunakan Mana Force keluarga McClain Wah 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 Ronian sangat takjub ya Oleh karena itu Ia beranggapan kalau Logan McClain tidak akan kabur Tapi dia tidak ada disini Ya Logan tidak ada di barisan peperangan Waduh Ronian jadi bingung Jangan bimbang Ronian Kau harus tetap maju Kau harus tetap bersemangat untuk perang ini Ini adalah perang pertamamu Ronian Siap ayah Dan oke kalian semua Saatnya untuk berperang Mari kita hancurkan keluarga Teslon Yang berani menghina keluarga McClain Semuanya Kita akan berperang Dan ya Para tentara pun langsung bersiap untuk maju Untuk menghancurkan keluarga Teslon Dan ini dia ya Haman Teslon Yang malah tersenyum sinis ya Wah 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 Mereka semua mau maju itu Padahal tidak ada setengah dari kami Dan wukidah Para keluarga Teslon pun langsung menyambut Kedatangan keluarga McClain Mereka pun berlari untuk menghancurkan keluarga McClain Dan itu dia ya Patrick McClain Ia menggunakan tombak yang sangat-sangat panjang Ia berlari dengan kudanya Sambil menodongkan tombaknya Bahkan kuda Patrick McClain Telah menguasai Manavos Gili bener Tombaknya juga dialiri sama Manavos Orang-orang yang ada disitu pun langsung bersiap Untuk menghadang si Patrick McClain Patrick McClain pun langsung bersiap Untuk menggunakan jurusnya Dan Ada yang bisa menahan serangan dari Patrick McClain Ya Patrick kaget Ada ya kesatria yang bisa menahan serangannya Ia bener-bener kaget Dan orang itu malah senyum sinis Waduh-waduh Siapa ada orang yang menahan serangan Patrick McClain Dan oke Kita pindah ke kondisi Rick Rick saat ini ngos-ngosan Ia bener-bener ketakutan Soalnya teman-teman pelayannya Sudah pada dikil Wadidaw Itu malah ada temannya yang tangannya potol Waduh Dan itu juga ya Ada temannya yang minta tolong sama Rick Rick tolong Rick tolong Tolong aku Rick Ya Rick malah diam Ia malah gemetaran Waduh-waduh Ya bener-bener ketakutan itu dah Dan ternyata Rick merasa kalau peperangan ini berat sebelah Ya keluarga McClain akan kalah Dan Rick dipentung Ya Ia pun jatuh Mudarlah kau Dasar McClain tolong Waduh-waduh Rick mau dikil sama pasukan Teslon Dan Cerong Lah Malah gak kena Dan ternyata Si prajurit Teslon itu Malah ditubris dari belakang Waduh-waduh Dia yang malah mudar itu Dan ternyata Yang menolongnya adalah Kesatria McClain Ia menyuruh Rick Untuk cepat kabur Kalau kau tidak bisa bertarung Cepat mundur ke belakang Oke siap Terima kasih Tuan Dan ternyata Cerong Jir Malah kesatria yang menolongnya Malah dikil Wadidaw Mudar itu orangnya Ia malah dipanah dari belakang Waduh-waduh Gak aswat Rick pun berdiri Dan ia pun langsung berlari Ya Ia berlari ke belakang Mundur Mundur Tapi karena ketakutan Itu bukan arah ke belakang Itu malah maju ke depan Dasar Tolol Tolol Dan cerot 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 Ya Rick malah melihat Pasukan musuh Kena anak panah Di belakangnya Dan Rick malah melihat Beberapa tentara Pada turu itu ya Pada mudar itu Waduh-waduh Apaan ini Ini pemandangan Yang menakutkan Rick sampai ngos-ngosan Ia malah keringat dingin Dan itu dia ya Itu ada pasukan Infantri Waduh-waduh Rick malah terjebak ini Iya Rick langsung ketakutan Ia merasa dirinya Akan mudar hari ini Waduh Gaswat Dan oke Kita pindahsin Ke kondisi Patrick McClain Yang dihadang ya Dihadang itu tombaknya Gile bener Patrick McClain langsung Mundur Ia langsung bersiap kembali Dan si kesatria yang menahannya itu Malah nyengir Ho-ho-ho Sepertinya Anda tidak sekuat Yang aku pikirkan Bang Bener Patrick McClain Bener-bener jenggal Dengan orang ini Ya orang ini adalah Master Force Ya levelnya sama Seperti dirinya Waduh-waduh Dan tidak hanya orang ini Yang menghadang si Patrick McClain Dan ada lagi itu Dua orang Ya dua orang kesatria Yang menggunakan Force Dan ternyata Tidak hanya dua Ada dua lagi Wah berarti ada empat Ada empat kesatria Yang menggunakan Mana Force Artinya Patrick Patrick dikepung Sama lima kesatria Yang menggunakan Malah Force Waduh-waduh Dasar bangke Mana kehormatan kalian Kalian semua Tidak memiliki kehormatan Sebagai seorang kesatria Wanjir Ngapain mikir kehormatan Ini perang bos Ini perang Kita akan menghalalkan Segala cara Untuk mengalahkan Kalian semua Waduh-waduh Patrick McClain Bener-bener bingung Ia malah dikepung Sama lima pengguna Force Okelah kalau gitu Sebagai seorang kesatria Aku akan melawan Kalian semua Dan ya Patrick McClain Pun menjatuhkan Tobaknya Dan ia langsung Mengambil pedangnya Dan bersiaplah Kalian semua Wanjir Patrick McClain Langsung mengeluarkan Mana Force Dan ia berlari Bersama kudanya Dan Cerang Wanjir Ditahan Yah Kesatria itu Langsung panik Bener-bener Kekuatan Patrick McClain Sangat overpower Dan itu dia Patrick McClain Malah menuju dirinya Dan Cerang Akan tetapi Patrick McClain Tidak jadi menyerang Karena ada kesatria Tobak yang menyerang dirinya Dan Cerang Wah Menghindar Patrick McClain Bisa menghindar Dan Jir diserang lagi Ia diserang berkali-kali Dengan lima kesatria itu Bang Bener Kenapa kalian Mengroyokku Dimana kehormatan kalian Kalian Berlalu Tolong Kok ngomong apa sih Kita sedang tarung Jangan ngomong terus Bos Walau Anda tampaknya Cerewet ya Mana ada Perang menggunakan Kehormatan Bos Dan Yah Patrick McClain pun Jengkel Ia pun melompat Dari kudanya Dan Ia akan menebas Kesatria itu Dan Tapi bisa ditahan Dengan muda Dan Caut Wajir Malah ditombak Dari belakang Wah Patrick McClain Kena serangan Itu Waduh Waduh Gaswat Si kesatria Tombak itu Langsung Nyengir Mudarlah kau Patrick McClain Dan Cuj Jir Malah dicabut Waduh Patrick McClain Langsung kesakitan Ia meraung-raung Kesakitan Ia pun Langsung mundur Dan Ia langsung Memasang kuda-kuda Bertahan Bang Bener kalian Semua Dan Ternyata Para kesatria Teslon Sudah mengkill Beberapa kesatria McClain Dan Patrick McClain Sekarang sendirian Ia dikepung Dengan beberapa prajurit Malahan Disuruh melawan Lima pengguna Mana Force Ini bener-bener Bangke Logan Kenapa kau Melarikan diri Aku tidak menyangka Kau tidak datang Ke perang ini Apa kau akan Membiarkan ayahmu Ini modar Logan Walah Masih mikirin Anaknya Dan itu dia ya Lima kesatria Pengguna Mana Force Ia bersiap Untuk mengkill Si kepala Keluarga McClain Ya Tapi Patrick McClain Tidak menyerah Ia tetap bertahan Melawan Lima pengguna Mana Force Itu Dan disitu Itu ya Itu ada Haman Teslon Ia malah Nyengir ya Ia nyengir Kepada Patrick McClain Soalnya Ia bakalan Modar Wah Tanahmu Akan menjadi miliku Patrick McClain Kau akan Modar disini Walah Aku akan Menguasai Semua hartamu Patrick McClain Dan tiba-tiba Haman Teslon Dikagetkan dengan suara Panggilan Tuan Haman Tuan Haman Tuan Haman Bahaya Tuan Haman Waduh Kenapa kau teriak-teriak Tuan Haman Pasukan belakang kita Telah diserang Ada sekitar 300 pengguna kuda Yang menjerang Bagian belakang Walah Itu tentara Kalifari Apa itu Tentara elit Dari keluarga McClain Kita belum Tau Tuan Haman Yang jelas Mereka menggunakan Busur Ya Busur Crossbow Mereka menembakkan Crossbow itu Kepada para prajurit Yang ada di belakang Waduh Waduh Konyol Banget Crossbow itu kan Buat berburu Ya Nah kenapa Malah buat Menyerang kita Ya gak mungkin Menang mereka semua Dah lah Biarin aja Mereka melawan Pasukan dari belakang Konduk tapi Cerok 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 Jir Kesatria Dari Tesson Malah pada Modar Dipanah sama Crossbow itu Dan crossbownya Menggunakan Manafos Gile Bener Haman tidak menyadari Itu dan Cerok Wajir Pengawal yang melapor Malah kena panah Waduh Waduh Haman bingung Panah apaan ini Kenapa ada Manafos Di panah itu Haman pun langsung Menoleh ke belakang Ia mau melihat Siapa yang menyerang Dan itu dia ya Itu tentara Kalifari yang menyerang Tentara dari Haman Dan tentara itu Malah mau menembak Si Haman Ternyata itu Logan McClane Ia telah menggunakan Manafos Untuk meningkatkan Serangan dari Crossbow itu Walau Walau Ia membedek Si Haman Ya Logan McClane telah Datang Ia akan menyelamatkan Ayahnya Dan ternyata Ya para Kesatria McClane itu Sudah pada Modar Dan ada juga itu Kesatria yang Ikut latihan Bareng sama Logan Ia malah Dikil Waduh Tolong Tuan Logan Tolong Tuan Muda Rizik Kalian benar-benar Membuatku Jengkel Semuanya Tembak 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 Waduh Haman Teslon panik Ia diserang Dari belakang Ia tidak menyadari Hal itu Dan Sus 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 Gila benar Ratusan Anak panah Yang menggunakan Manafos Meluncur Ke arah Haman Bapak Rajul Teslon Kaget Dengan anak panah Yang meluncur Ke arah mereka Mereka tidak percaya Ada ratusan anak panah Yang datang Dari belakang Bang Gila benar Apa ini Dan Cerot 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 Ya Semua anak panah Menancap Ke pasukan Teslon Dan ada yang Selamat itu Gila benar Ini malah Anak panahnya Menembus Tameng Pantas saja Baju besi Tidak kuat Menahannya Ternyata ini Sangat kuat Sekali Dan banyak Prajurit dari Teslon Modar Gaswat Ini mengerikan Bidik mereka Balas serangan mereka Panah 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 Oke lah Pasukan panah Teslon langsung Membidik Logan Dan Cium Wajir Itu di luar Jangkauan Kenapa mereka Bisa memanah Dari jarak Sejauh itu Waduh Gaswat Dan ternyata Pasukan Crossbow Langsung Membidik Pasukan Panah Dari Teslon Dan Cium 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 Mudar Semua dah Pasukan Panah Dari Teslon Gile Benar Haman Teslon Panik Ya Sekarang Ia Cuman Dijaga Dengan Dua Prajurit Benar Benar Bangke Itu Si McClain Ia Tidak Menyangka Keluarga McClain Telah Membuat Anak Panah Yang Sangat Sangat Mematikan Jaraknya Jauh Lagi Bangke Benar Ide Di luar Prediksi Panggil Calvary Kesini Panggil Pasukan Berkuda Yang Ada Di Depan Untuk Menyerang Pasukan Berkuda Yang Ada Di Belakang Siap Tuan Dan Oke Bendera Teslon Pun Diangkat Dan Itu Langsung Membanggil Para Tentara Yang Ada Di Depan Dan Para Kesatria Yang Ada Di Depan Jadi Bingung Kenapa Mereka Disuruh Mundur Dan Oke Langsung Mundur Semua Pasukan Berkuda Dari Teslon Langsung Mundur Mereka Diperintahkan Untuk Menyerang Si Logan McClane Serang Mereka Semua Yang Menggunakan Crossbow Serang Serang Teriak Haman Teslon Dan Oke Logan Pun Melihat Itu Dia Langsung Bersiap Untuk Memkili Para Tentara Itu Oke Datanglah Kemari Jemputlah Kematian Kalian Dan Pang Itu Si Ronian Ya Ronian Sedang Bertarung Dengan Kesatria Dan Serang Wah Ronian Mau Ditebas Tapi Ia Bisa Menghindar Ia Langsung Lompat Ke Belakang Wah Bocil Ini Sangat Lincah Sekali Kemarilah Kau Akanku Tebas Wanjir Hei Kita Harus Mundur Ada Sinyal Untuk Mundur Walah Mundur Apa Yang Kau Katakan Ya Kita Harus Mundur Cepat Mundur Tinggalkan Saja Bocil Ini Waduh Ronian Jadi Bingung Kenapa Mereka Malah Mundur Walah Kita Belum Selesai Bertarung Bos Ya Ronian 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 Langsung Mengaktifkan Force Dan Ia Melihat Kesempatan Ya Kesatria Yang Ia Lawan Malah Berdiri Ke Belakang Waduh Ini Kesempatan Bos Dan Ronian Langsung Meluncur Dengan Tajam Dan Slash Ia Langsung Mendebas Kesatria Itu Dan Ya Potol Benar-benar Gile Ini Pertama Kalinya Ronian Menggil Dengan Mempotolkan Kepalanya Dan Ternyata Cerong Waduh Ada anak panah Yang ada Di hadapan Ronian Walah Ternyata Kesatria Yang dihadapi Sama Ronian Sudah Mundar Duluan Di panah Walah-walah Pantet saja Dia berdiri Tadi Siapa Orang Yang memanah Kesatria Ini Dan Ternyata Itu Adalah Logan McClain Itu Kakak Itu Kakak Logan Dia Datang Sini Kakak Logan Terima Kasih Kak Logan Dan Tiba-tiba Banyak Kesatria Berkuda Dari Tesron Yang mendatangi Logan Terang Mereka Serang 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 Orang Orang Yang menggunakan Crossbow Wanjir Pasukan Berkuda Langsung Menghadap Ke Logan McClain Logan Pun melihat Mereka Dan Mereka Langsung Memasang Tameng Wah Wah Sebetulnya Mereka Sudah Siap Untuk Modaria Kalian Semua Bidik Ke Arah Bawah Ke Arah Bawah Apa Maksudnya Tuan Logan Bidik Kudanya Bidik Kuda Kuda Itu Mereka Akan Jatuh Dan Langsung Kill mereka Dengan Anak Panah Mu Waduh Ini Mengasihkan Siap Tuan Logan Dan Oke Langsung Ladi Sos Ya Anak Panah Membidik Kuda Kuda Dari Para Kesatria Yang Menggunakan Tameng Itu Dan Kuda Kudanya Langsung Pada Mudar Pada Jatuh Itu Kesatrianya Dan Langsung Laha Pada Mudar Dipanah Lagi Walau Dasar Kalian Semua Bodoh Kalian Melindungi Diri Kalian Dengan Tameng Tapi Tidak Melindungi Kuda Kalian Gimana Kalian Ini Ya Ronian Yang Melihat Itu Jadi Takjub Kakak Ya Sangat Hebat Sekali Ya Kemudian Logan Langsung Mencari Ayah Ya Ia Akan Menyelamatkan Ayah Kailos Ambil Komando Wala Ambil Komando Kau Mau Kemana Tuan Logan Sudah Jangan Banyak Bicara Ambil Saja Komandunya Serang Para Tentara Kalifari Itu Oke Siap Tuan Logan Ya Logan Pun Berlari Dengan Kudanya Ia Menuju Ayahnya Oke Kalian Semua Cepat Bidik Semua Tentara Kalifari Itu Jangan Sampai Mereka Lolos Siap Tuan Kailos Dan Kita Langsung Pindah Sin Ke Ayah Logan Yang Ternyata Ia Sedang Di Itu Bles Itu Wajir Walah Walah Ya Malah Mau Kalah Itu Dasar Bangke Berani Beraninya Kau Menyerangku Lagi Wah Sepertinya Kau Bisa Menghindari Serangan Fatal Dariku Ya Tuan McClane Tapi Bersiaplah Dan Waduh Ada Kesatria Yang Mau Mendebas Tuan McClane Dari Belakang Dan Wah Langsung Hindari Si Patrick McClane Yang Mencabut Pedang Dari Pinggul Tapi Waduh Ya Malah Kesakitan Itu Dah Bangke Bener Kalian Semua Bener Bener Dan Tanpa Kehormatan Sekali Kalian Bertarung Kalian Bener Hina Tidak Pantas Disebut Sebagai Seorang Kesatria Terhormat Bodoh Amat Matilah Kaum Patrick McClane Waduh Mereka Menyerang Lagi Dan Itu Dia Seorang Master Ia Meluncur Tajam Ke arah Patrick McClane Dan Patrick Menang Serangan Itu Ya Patrick Menghindari Semua Serangan Yang Diluncurkan Sama Kesatria Kesatria Itu Gaswat Kalau Seperti Ini Terus Aku Bisa Mudar Ini Dah Dan Tiba Tiba Itu Logan Ia Berlari Ke Arah Ayah Ya Dua Kesatria Itu Sadar Pada Seseorang Yang Meluncur Ke Arah Dan Bersiaplah Kalian Semua Dasar Kesatria Kesatria Bangke Dan Slang Logan Meluntur Tajam Dan Ia Langsung Menebas Dua Kesatria Yang Ada Di Hadapannya Itu Wah Patrick McClane Kaget Siapa Orang Yang Menyerang Dua Kesatria Itu Dan Itu Dia Master Force Force Sangat Kuat Sekali Sangat Kental Sekali Siapa Dia Ya Dan Ternyata Itu Adalah Logan Logan Langsung Tersenyum Di Hadapan Ayah Tenang Saja Ayah Kau Sudah Selamat Wah Wah Kau Datang Logan Yah Ayah Kira Kau Tidak Datang Wah Patrick McClane Malah Kaget Ya Anaknya Malah Datang Menolong Tapi Yah Ia Kan Dikepung Sama Prajurit Ya Apa Ia Menembus Prajurit Prajurit Itu Dan Ternyata Waduh Beneran Ia Telah Mengkill Banyak Prajurit Yang Mengepung Patrick McClane Wah Patrick McClane Melong Melihat Itu Logan Kapan Kau Menjadi Sekuat Ini Logan Aku Merasa Bangga Dengan Logan Kau Telah Menjadi Kuat Dalam Maktu Singkat Tenang Saja Ayah Aku Telah Mempersiapkan Semuanya Aku Mengerti Logan Kau Telah Tubuh Dewasa Aku Sangat Persyukur Kau Ada Disini Logan Ucap Ayah Sambil Memegang Pundak Si Logan Dan Ya Itu Ya Master Sword Yang Malah Memegang Perutnya Karena Kesakitan Bocah Itu Sangat Kuat Sekali Padahal Di Usiyaku Yang 20 Tahun Aku Harus Bekerja Keras Untuk Menjadi Seorang Kesatria Dasar Bangke Kau Akan Mudar Disini Pemuda Bangke Woy Kalian Berdua Kalian Berdu Mudarkan Cepat Berdiri Waduh Logan Langsung Menatap Si Master Sword Itu Ayah Aku Akan Melawannya Walah Kau Jangan Melawannya Logan Dia Adalah Master Sword Waduh Tapi Logan Itu Sangat Berbahaya Dia Terlalu Kuat Bagimu Dan Jir Malah Bokapnya Dijotos Itu Waduh Ia Langsung Kesakitan Dipukul Itu Dipukul Tepat Di Area Lukanya Ampun Dahl Logan Kenapa Kau Memukul Ayah Kau Dipukul Segitu Saja Sudah Sakit Jadi Percayakan Master Sword Itu Kepadaku Aku Akan Melawannya Ayah Waduh Ayahnya Malah Diam Ia Malah Kincep Dan Oke Ayah Patrick Pun Mengerti Ia Akan Melawan Koco Koco Yang Ada Disini Dan Logan Akan Dibiarkan Melawan Si Master Sword Oke Siap Logan Oke Ayah Aku Akan Melawannya Dan Patrick Meklian Langsung Meluncur Ia Langsung Menebas Koco Koco Yang Ada Disitu Dan Si Logan Ia Langsung Meluncur Juga Ia Langsung Menghadapi Si Master Sword Itu Pun Kaget Kenapa Bocah Ini Malah Melawannya Sendirian Lagi Waduh Menjengkelkan Sekali Ya Si Master Sword Itu Pun Langsung Mengaktifkan Mana Force Dasar Bangke Kau Bocah Sialan Maju Sini Jemput Kematian Dan Logan Langsung Berlari Ia Juga Mengaktifkan Mana Force Dan Ia Meluncur Tajam Dan Ia Langsung Mengalirkan Mana Force Ke Pedangnya Dan Murang Ya Logan Langsung Melompat Ia Menebas Si Master Sword Dan Bang Wanjir Malah Ditahan Serangan Si Logan Tapi Si Master Ford Malah Kesusahan Bener-bener Bangke Ini Bocah Malah Kuat Banget Ya Si Logan Malah Heran Waduh Ternyata Ente Kuat Juga Ya Ente Bisa Menghalau Seranganku Dan Ya Si Master Sword Malah Mundur Ia Mundur Dari Logan Waduh Bahaya Dia Kuat Sekali Dia Di Luar Perkiraanku Ampun Dah Dibocah Dan Ya Logan Pun Langsung Kembali Mengaktifkan Force Dan Si Master Sword Malah Nyengir Wah 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 Aku Belum Mengeluarkan Kartu As Kuya Oke Kalau Gitu Dan Si Master Sword Meluncur Kalah Logan Dan Ia Pun Langsung Menebas Logan Mudarlah Kau Logan Langsung Bersiap Dan Tung 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 Waduh Waduh Logan Langsung Mundur Sambil Menahan Serangan Dari Si Master Sword Walau Walau Ia Menyerang Berkali-kali Dan Tang Langsung Lah Ditahan Logan Langsung Menahan Si Serangan Master Sword Tapi Cerang Waduh Malah Ia Kena Serangan Ampun Dah Ya Logan Cepat Sekali Si Master Sword Tidak Sadar Kalau Dirinya Diserang Wah Wah Dan Terus Yah Si Master Sword Ditebah Sama Logan Si Master Sword Langsung Kesakitan Ia pun Langsung Mundur Wah 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 Ternyata Dia sangat Hebat Sekali Aku Lengah Dia Sama Sekali Tidak Memiliki Celah Untuk Diserang Malah Aku Yang Diserang Bangke Bener Tapi Yah Kali Ini Aku Akan Mengeluarkan Kartu Asku Bersiaplah Boca Bangke Dan Yah Logan Pun Tetap Mengeluarkan Mana Force Tapi Ada Yang Aneh Dengan Mana Force Kenapa Mana Force Malah Mengalir Ke arah Si Master Sword Waduh Malah Force Diserap Sama Si Master Sword Itu Wah 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 Sepertinya Itu Pedangnya Menyerap Force Milik Si Logan Yah Si Master Sword Itu pun Nyengir Kau Baru Tau Ya Ada Item Sehebat Ini Dan Yah Si Master Sword Pun Langsung Bersiap Untuk Mengeluarkan Soalnya Force Malah Diambil Waduh Gas War Dan Tau Wah Lah Gak Kena Gak Sampai Itu Waduh Waduh Gas War Gerakan Logan Jadi Melambat Kecepatannya Langsung Menurun Waduh Bahaya Dan Ini Dia Kau Akan Mudar Disini Boca Tolol Dan Yah Si Master Sword Pun Meluncur Ke Arah Logan Logan Langsung Mundur Tapi Si Master Sword Langsung Menebas Logan Dengan Cepat Dan Lah Malah Gak Kena Bang Itu Orang Kemana Dan Ternyata Walau Aku Terlalu Lelet Dia Ternyata Sangat Cepat Sekali Dan Ia Juga Tidak Kehilangan Semua Mana Force Ampun Seberapa Besar Force Yang Ia Miliki Dan Ternyata Divine Sword Shaker Gile Bener Logan Mau Mengeluarkan Skill Pamukas Wanjir Mau Di Ulti Bahaya Ini Aku Harus Menghindar Telat Boroh Langsunglah Logan Mengeluarkan Skill Ultinya Aura Blade Slashing Tung Waduh Mustahil Curus Apa Ini Dan Si Master Sword Terkena Aura Blade Dari Si Logan Dan Mana Force Logan Langsung Meluncur Tanjam Ke arah Langit Gile 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 Bener Ayah Logan Melihat Itu Terang Sekali Ronnie Yang Juga Melihat Itu Apaan Itu Dan Ini Dia Wah Terang Banget Mana Force Jadi Logan Gile Bener Skill Ultinya Membuat area Itu Bercahaya Dengan Terang Dan Ya Ini Dia Hasilnya Setelah Logan Mengeluarkan Aura Blade Gile Bener Tanahnya Langsung Retak Retak Itu Dan Ternyata Ya Langsung Instan Gitu Si Master Swat Mudarlah Kau Wurra Aku Logan McClane Aku Telah Mengkill General Kalian Semua Keluarga McClane Telah Menang Keluarga Teslon Telah Kalah Kalian Semua Para Prajurit Kroco-kroco Menjerahlah Disini Waduh Para Prajurit Teslon Kaget General Sudah Mudar Master Swat Dari keluarga Teslon Langsung Mudar Itu Dikil Sama Si Logan Dan Ya Para Tentara Dari Teslon Pun Langsung Menyerah Mereka Akan Mundur Mereka Sudah Tidak Punya Niatan Lagi Untuk Menyerang Karena General Mereka Telah Mudar Dan Ya Akhirnya Para Tentara Teslon Pun Langsung Menyerah Dan Menurunkan Senjatanya Patrick Yang ada Disitu Langsung Berteriak Panjang Umur Tuan Muda Logan Panjang Umur Tuan Muda Logan Anda Pembawa Kemenangan Anda Telah Memenangkan Perang Ini Panjang Umur Tuan Logan Wah Wah Para Kesatria Dari Meklen Langsung Senang Ternyata Logan Meklen Telah Menggil Si Jindal Mure Kita Menang Mure Kita Menang Wah Perayaan Pun Dimulai Dan Oke Sin pun Berpindah Saat Ini Haman Teslon Lari Ia Lari Dari Kekalahannya Bahwa Padahal Dalam Satu Tahun Ini Ia Telah Mempersiapkan Untuk Peperangan Melawan Keluarga Meklen Ia Malah Menjewa Si Master Swat Dan Juga Ia Telah Menyewa Beberapa Tentera Bayaran Rang B Tapi Masih Kalah Wampundah Ia Sudah Habis Banyak Untuk Peperangan Ini Tapi Ia Kalah Ini Semua Gara-gara Si Logan Meklen Kenapa Anak Dari Si Patrick Itu Malah Kuat Banget Ini Di Luar Perkiraannya Kemudian Si Haman Teslon Sudah Sampai Di Kastilnya Ia Pun Menyuruh Penjaga Untuk Membuka Kastilnya Woy Cepat Buka Gerbangnya Waduh Tuan Haman Kenapa Kau Sudah Kembali Apakah Kau Sudah Memenangkan Perang Bang Gimana Udah Jangan Banyak Ngomong Cepat Buka Waduh Apa Itu Tuan Haman Ada Parjurit Yang Mendatangi Anda Itu Disuluh Tuan Haman Mereka Datang Banyak Sekali Dan Ternyata Itu Adalah Pasukan Tentara Bayarannya Si Logan Itu Pasukan Calivari Yang Menggunakan Crossbow Dan Itu Dia Si Logan Bang Bocah Itu Telah Datang Kemari Kenapa Ia Cepat Sekali Wasem Kemudian Logan Turun Dari Kudanya Ia Pun Berteriak Cepat Buka Gerbangnya Teslon Kalian Sudah Kalah Wah 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 Disitu Banyak Prajurit Yang Sudah Membedik Logan Mereka Akan Membedik Logan Kalau Logan Melawan Tapi Prajurit Teslon Malah Bingung Kenapa Keluarga Teslon Malah Kalah Wah Wah Padahal Rencana Yang Sudah Dibuat Dengan Matang Ini Membingungkan Tapi Kapten Disitu Malah Berteriak Jangan Ragu Mereka Cuma 300 Orang Hujani Mereka Dengan Panah Panah Dan Tiba-tiba Logan Pun Langsung Bersiap Untuk Melompat Ia Langsung Mengaktifkan Mana Force Waduh Penjaga Disitu Bingung Mau Ngapain Dan Ternyata Wah Sudah Hilang Si Prajurit Kaget Ternyata Logan Melompat Dengan Cepat Dan Ia Malah Melompat Dengan Menapaki Dinding-ding-ding Ada Disitu Gili Bener Ini Boca Ini Mas Spiderman Dan Logan Sampai Ke Puncak Gerbang Ia Pun Mendodong Si Kapten Cepat Buka Gerbang Tolol Kau Sudah Kalah Walau Malahan Dan Sin Berpindah Itu Di Tempatnya Si Haman Teslon Haman Teslon Langsung Ke Ruang Kerjanya Langsung Bungkus Harta-harta Yang Mau Ia Bawa Ia Mau Melarikan Diri Ya Bawa Semua Hartanya Biar Nanti Bisa Dijadikan Modal Kembali Akan Tetapi Akhirnya Kau Kau Tertangkap Juga Ya Haman Teslon Waduh Haman Langsung Panik Dan Itu Dia Haman Langsung Ketakutan Ada Sosok Bayangan Yang Akan Menemuinya Itu Adalah Logan Bagaimana Kau Kesini Dasar Bangke Ya Jelas Pelayanmu Yang Menunjukkan Arahnya Kau Itu Adalah Penguasa Yang Tolol Kau Malah Menyerang Keluarga Meklen Dasar Tolol Tolol Waduh Haman Teslon Langsung Panik Dan Ternyata Pelayan Yang Ada Disitu Juga Menghianati Si Teslon Ia Langsung Lari Bangke Bener Kenapa Kalian Semua Menghianat Aku Tunggu 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 Jangan Mendekat Aku Menyerah Aku Menyerah Berdasarkan Perjanjian Perang Aku Akan Menjadi Tahanan Tolong Jangan Kill Aku Tolong Ampuni Aku Ampuni Juga Keluarga Ku Waduh Perjanjian Perang Dengan Keluarga Teslon Kau Tiba-tiba Menyerang Kami Dalam Dua Hari Kau Langsung Datang Keluarga McClain Apa Itu Disebut Perjanjian Perang Kau Lucu Sekali Haman Teslon Kau Yang Memulai Perang Malah Kalah Dan Kau Malah Minta Ampun Wah Wah Kau Seperti Anak Kecil Yang Kalah Tanding Tolong Ampuni Aku Tolong Ampuni Aku Sebagai Seorang Kesatria Yang Memiliki Kehormatan Kau Harus Melakukan Perjanjian Perang Kau Tidak Boleh Mengkill Kau Harus Menahanku Ya Aku Adil Tahanan Perang Bukan Target Untuk Dikil Wah Wah Kau Malah Bicara Kehormatan Ya Keluarga McClain Memang Menjunjung Tinggi Kehormatan Seorang Kesatria Tapi Itu Adalah Ayahku Ya Karena Itu Adalah Prinsip Ayahku Jadi Aku Akan Menjamin Nyawamu Tapi Kau Harus Ganti Rugi Semua Kerusakan Yang Dialami Oleh Keluarga McClain Waduh Terima Kasih Terima Kasih Tapi Itu Ayahku Itu Ayahku Itu Bukanlah Aku Itu Ada Pisau Yang Cantik Dipenuhi Dengan Diamun Wah Kau Memiliki Pisau Yang Indah Ya Cobalah Aku Lihat Dulu Wah Sepertinya Ini Adalah Buatan Kerajaan Ares Kenapa Kau Memiliki Pisau Khas Dari Kerajaan Ares Apa Kau Mau Menghiranti Kerajaan Dua Ini Waduh Bukan Itu Maksudku Kau Tidak Tahu Ya Dah lah Ini Pisaumu Pegang 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 Dan Ternyata Cerong Waduh Malah Dicut Pakai Pisau Ya Haman Teslo Langsung Kesakitan Ya Benar Kesakitan Itu Waduh Waduh Kau Bilang Kau Mengampuni Nyawaku Dengan Perjanjian Perang Kenapa Kau Melakukan Ini Tahu Kan Sudah Bilang Ya Itu Adalah Ayahku Yang Memegang Kehormatan Bukan Aku Tolol Tolol Aku Disini Untuk Mencabut Nyawamu Karena Aku Adalah Sinigamimu Waduh Ngeri Banget Ini Si Logan Dan Ya Haman Teslo Pun Menutup Matanya Ia Pun Mudar Dan Oke Karena Haman Teslo Sudah Mudar Logan Langsung Berdiri Dan Ia Pun Mengatakan Mission Complete Misi Pertama Dari Persiapan Logan Telah Selesai Sekarang Ia Akan Melakukan Misik Berikutnya Dan Oke Sebelum Itu Aku Akan Mengumumkan Kematian Haman Teslo Dan Ya Logan Pun Berteriak Kalau Haman Teslo Mondar Gara Bundir Ia Bundir Itu Ya Wah Wah Melatih Tuduh Bundir Dan Ya Kemudian Si Kailos Datang Menemui Si Logan Kailos Mengatakan Kalau Logan Harus Datang Ke Penjara Bawatan Nah Ada Apa Emang Disono Cobalah Datang Kesitu Aku Merasa Ngeri Melihatnya Waduh Tapi Ternyata Disekip Itu Ruang Bawatan Nah Karena Sin Pun Berpindah Keesokan Harinya Patrick McClane Menemui Logan McClane Di Benteng Teslo Ya Patrick McClane Berterima Kasih Kepada Logan Karena Ia Telah Membantu Peperangan Ini Dan Memenangkan Peperangan Ini Tapi Aku Tidak Percaya Kalau Haman Teslo Itu Moder Gara-gara Bumbir Kau Pasti Membunuhnya Kan Logan Katakan Sejujurnya Logan Kau Pasti Menggilnya Kan Wanjir Malah Dipaksa Ya Iyalah Ayah Kau Tau Kan Sifatku Aku Tidak Akan Mengampuni Siapapun Yang Menyerang Keluarga McClane Aku Bahkan Telah Menangkap Semua Keluarga Teslo Tidak Ada Sisa Dari Keluarganya Aku Mengantisipasi Supaya Tidak Ada Masalah Di Masa Depan Wah 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 Ayah Logan Sangat Kaget Waduh Logan Benar-benar Kejam Ternyata Ya Ya Oke Kalau Gitu Sepertinya Kau Telah Dewasa Logan Aku Salah Menilaimu Kau Sudah Dewasa Dan Kau Telah Berubah Menjadi Seorang Yang Lebih Dewasa Dari Aku Dan Ya Karena Kau Telah Memenangkan Peran Ini Maka Aku Dengan Tegas Perkatakan Kepadamu Kalau Kau Adalah Pewaris Kau Kau Secara Resmi Menjadi Pewaris Keluarga McClain Akan Tetapi Maaf Ayah Aku Menolaknya Walah Menolaknya Kenapa Kau Menolaknya Ayah Logan Panik Karena Logan Tidak Mau Menjadi Pewaris Keluarga McClain Apa Maksudmu Logan Ya Dengan Kekuatanmu Dan Juga Prestasimu Saat Ini Kau Pantas Menyandang Nama Pewaris Keluarga McClain Apa Yang Membuatmu Menolak Menjadi Kepala Keluarga Logan Apa Kau Punya Alasan Untuk Itu Iya Ayah Aku Hanya Merasa Juga Ronian Lebih Cocok Untuk Menjadi Kepala Keluarga McClain Dibandingkan Aku Walah Ronian Apa Maksudmu Logan Ya Ronian Itu Masih 14 Tahun Apa Yang Kau Maksudkan Logan Ya Justru Itu Ayah Ronian Itu Spesial Karena Di usia 14 Tahun Ia Sudah Membangkitkan Awakening Force Aku Sendiri Baru Di usia 22 Tahun Bisa Awakening Force Sedangkan Ronian Di usia Semuda Itu Dia Berhasil Membuat Force Itu Artinya Ronian Adalah Jenius Para Jenius Ayah Bakat Alami Dari Keluarga McClain Kita Tidak Boleh Menyanyiakannya Oleh Karena Itu Aku Akan Mendukungnya Dari Bawah Sebagai Seorang Kakaknya Aku Akan Selalu Mendukungnya Dan Menjadikannya Kepala Keluarga McClain Sesungguhnya Tapi Logan Jika Kau Memaksa Ronian Apa Kau Tidak Memikirkan Mentalnya Ia Masih Naif Sebagai Seorang Kesatria Ia Belum Paham Dengan Kehormatan Seorang Kesatria Ya Elah Cukup Ayah Cukup Cukup Berhenti Bicara Kehormatan Karena Sekarang Zaman Telah Berubah Generasi Telah Berganti Ronian Yang Dulu Naif Suatu Saat Akan Berubah Menjadi Master Force Yang Mana Ia Akan Ditakuti Oleh Kerajaan Lain Dia Adalah Master Sesungguhnya Ayah Tenang Saja Ayah Masih Banyak Waktu Bagi Ronian Untuk Mengasah Kemampuannya Bagiku Dia Adalah Berlian Yang Sedang Diasah Jadi Jangan Sampai Berlian Itu Salah Dipoles Apalagi Dibuang Begitu Saja Itu Sangat Merugikan Ayah Dan Yah Ayah Ayah Pun Mengerti Dengan Ucapan Logan Tapi Yang Membuatnya Terkejut Adalah Sikap Logan Yang Sangat Peduli Dengan Adiknya Itu Kau Berbeda Dengan Sebelumnya Logan Aku Harap Apa Yang Kau Bicarakan Itu Benar Siap Ayah Kita Tunggu Saja Kemunculan Dari Sang Master Swordman Dari Keluarga McClane Berikutnya Jangan Sampai Kita Tidak Melihatnya Ayah Itu Adalah Kerugian Bagi Kita Jika Kita Tidak Memoles Si Ronian Yang Akan Menjadi Seorang Master Sword Yah Terserah Antilah Logan Ayah Percaya Kepadamu Terima Kasih Ayah Dengan Ini Kita Akan Kembali Bangkit Yah Keluarga McClane Akan Bangkit Kembali Tapi Yang Paling Utama Kita Harus Membuang Jauh Jauh Itu Julukan Keluarga McClane Yang Mana Julukannya Adalah Keluarga Bangsawan Pengemis Itu Harus Dihilangkan Segera Mungkin Semua Bangsawan Harus Sadar Akan Keberadaan McClane Yang Mana Akan Menjadi Keluarga Kesatria Master Force Di Kerajaan Grandia Dan Oke Sin pun Berpindah Kembali Ke Kota McClane Saat Ini Para Prajurit McClane Kembali Dengan Penuh Kebanggaan Mereka Berdiri Tegak Karena Mereka Membawa Kemenangan Dari Perang Melawan Keluarga Teslon Waduh Warga Disitu Kanggum Dengan Kehebatan Para Kesatria McClane Mereka Bahkan Tahu Jika Peperangan Ini Dimenangkan Berkat Andil Besar Dari Tuan Muda Logan McClane Dia Adalah Pengguna Force Yang Benar-benar Mantap Ia Sangat Kuat Ia Telah Awak Kening Dan Juga Ia Membuat Pasukan Kalifari Dengan Panah Yang Mematikan Bahkan Pasukan Pasukan Musuh Instant Kill Itu Kena Panah Yang Mematikan Dari Panahnya Logan McClane Benar-benar Mematikan Itu Senjatanya Tuan Logan Itu Mengerikan Sekali Wah Apa Sekuat Itu Ya Senjatanya Tuan Muda Logan Ya Memang Kuat Bos Itu Yang Dikatakan Oleh Para Prajurit Petani Wah Wah Seperti Itu Ya Dan Kemenangan Ini Adalah Buktinya Ya Bukti Dari Tuan Muda Logan Yang Memiliki Senjata Yang Mematikan Wah Wah Gila Benar Semua Kemenangan Ini Berkat Tuan Muda Logan Mantap Dia Sangat Hebat Sekali Ya Lihat Itu Tuan Muda Logan Ia Sangat Gagah Walau Gagah Sekali Itu Tuan Muda Logan Waduh Dia Mungkin Banyak Orang Ini Si Logan Ia Jadi Benar Malu Dipelototin Banyak Orang Kemudian Ronian Memberitahu Kalau Kakak Logan Harus Tersenyum Dan Menyapa Para Penduduk Yang Memuji Kehebatan Kakak Logan Walah Menyapa Sambil Tersenyum Iya Kakak Cobalah Mereka Akan Senang Dengan Senyum Itu Buatlah Mereka Bangga Kepadamu Kakak Senyum Ya Oke Aku Akan Senyum Dan Oke Para Penonton Merasa Senang Karena Logan Pun Menatap Mereka Dan Langsung Senyum Waduh Senyum Demon Muncul Lagi Apa Apaan Logan Malah Kayak Orang Ngajak Berantem Pake Jempol Lagi Para Warga Jadi Sok Berat Gak Ada Ganteng Sama Sekali Itu Si Logan Itu Benar Orang Yang Aneh Malahan Ampun Dah Disuruh Senyum Malah Bukannya Aneh Banget Waduh Sampai Sampai Ada Bocil Yang Nangis Itu Tapi Melihat Kelakuan Logan Itu Ayah Logan Patrick McClane Langsung Berteriak Ya Berteriak Sambutlah Pahlawan Keluarga McClane Logan McClane Sambutlah Dengan Kemriahan Hidup Logan McClane Hidup Logan McClane Hidup Logan McClane Wah Para warga Disitu Langsung Berteriak Dengan Surak Sorai Dan Ya Sin pun Berpindah Di kastil Keluarga McClane Saat Ini Logan Sedang Jalan Jalan Ia Mau Menemui Para Tentara Kalifarinya Untuk Lantihan Kembali Tapi Ada Seseorang Yang Datang Dan Berteriak Memanggil Namanya Logan Waduh Itu Ibunya Ronian Ibu Tilly Kenapa Dia malah Marah Marah Logan Apa Maksudmu Dengan Menolak Menjadi Kepala Keluarga McClane Dan Kau Malah Menjadikan Adikmu Ronian McClane Sebagai Pewaris Keluarga McClane Apa Yang Kau Rencanakan Logan Tanya Ibu Tilly Waduh Malah Tanya Gitu Doang Malah Sambil Marah Marah Lagi Malah Iya Ibu Tidak Ada Rencana Apapun Ibu Aku Tidak Memiliki Rencana Yang Aneh Aneh Pewaris Keluarga Memang Pantas Disandang Oleh Ronian Hanya Itu Ibu Tapi Ibu Tilly Tidak Terima Ia Tetap Menatap Logan Seolah Ia Ingen Mencari Jawaban Lain Maaf Ibu Aku Memang Bertindak Aneh Itu Memang Karena Beberapa Bulan Yang Lalu Aku Selalu Berbuat Yang Aneh Aneh Sama Si Ronian Tapi Tolong Maafkan Aku Atas Semua Perbuatanku Yang Buruk Itu Ibu Tolong Maafkan Aku Wah Bang Bener Lihat Itu Ronian Dia Mengaku Sendiri Kalau Dia Berbuat Salah Wala Kau Ini Ngomong Apa Ibu Tolong Tolong Tenang 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 Jangan Marah Marah Mulu Ucap Ronian Tapi Itu Memang Bener Ronian Ucap Logan Ibu Memang Pantas Untuk Memarahiku Karena Memang Selama Ini Aku Selalu Bebencimu Ronian Waduh Ucapan Itu Membuat Ronian Sok Berat Apa Maksudmu Kakak Ibu Ronian Juga Kaget Ia Ngomong Sesuatu Yang Berlebihan Tapi Logan Menjelaskan Logan Menyesal Telah Membenci Ronian Semua Itu Terjadi Karena Logan Ingin Menutupi Kelemahannya Dan Melampiaskannya Kepada Ronian Logan Minta Maaf Atas Perbuatannya Itu Ia Benar Minta Maaf Sama Ronian Tapi Berkat Itu Kakak Bisa Menjadi Hebat Kan Jika Kau Memang Membenci Maka Aku Akan Selalu Berbuat Baik Kepadamu Kakak Jika Aku Adalah Batu Kakak Itu Bukan Masalah Untukku Sebagai Adikmu Aku Akan Terus Mendukung Apapun Yang Kau Rencanakan Ya Dia Omongin Seperti Itu Logan Langsung Diam Ia Benar-benar Tidak Menyangka Ronian Akan Berbicara Seperti Itu Ya Mungkin Sekarang Karena Logan Sudah Dekat Dengan Adiknya Dan Ia Kemarin Mau Mengajari Adiknya Itu Teknik Pedang Keluarga McClain Dan Ya Ronian Sekarang Sudah Tumbuh Dewasa Ia Telah Bersikap Dewasa Layaknya Seorang Kesatria Aku Paham Ini Sulit Dimengerti Ibu Tapi Tolong Percayalah Kepadaku Aku Tidak Akan Meninggalkan Ronian Walaupun Mau Taruhannya Wah Ucapan Itu Membuat Ibu Tili Jadi Tertunduk Lemas Ia Tidak Percaya Kalau Logan Adalah Seorang Kakak Yang Sangat Perhatian Sama Adiknya Kesalahan Ibu Tili Yang Terlalu Negatif Sama Si Logan Waduh Ia Menyesalakan Perbuatannya Itu Dan Yassin Pun Berpindah Saat Ini Logan Sedang Bersama Hamar Mereka Berjalan Di Tengah Hutan Hamar Bertanya Mau Pergi Kemana Bos Sampai Ketengah Hutan Segala Ini Kau Tenang Saja Hamar Ada Mainan Menarik Untukmu Waduh Mainan Kau Jangan Aneh Aneh Hamar 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 Kau Akan Senang Hamar Kau Akan Menyukai Mainan Ini Nah Itu Dia Mainan Dan Ternyata Apaan Tuan Muda Itu Cuman Gunung Apa Maksud Mengatakan Gunung Itu Mainan Tapi Kita Flashback Dulu Saat Ayah Patrick Bingung Dengan Penolakan Logan Menjadi Pewaris Keluarga McClane Saat Itu Logan Ingin Meminta Wilayah Teslon Yang Berbatasan Dengan Wilayah McClane Itu Wilayah Pegunungan Wilayah Itu Belum Terjamah Sama Sekali Ya Masih Hutan Belantara Dengan Banyak Monster Di Situ Tapi Logan Memiliki Ingatan Tentang Alasan Sebenarnya Dari Keluarga Teslon Yang Ingin Merebut Wilayah McClane Ya Semua Itu Karena Perbatasan Ini Ini Adalah Perbatasan Dimana Sesuatu Dienginkan Oleh Semua Orang Waduh Sesuatu Dengan Oleh Semua Orang Apa Ana Tapi Ya Masih Dirahasiakan Dan Menurut Ingatan Logan Setelah Keluarga McClane Kalah Dalam Perang Itu Haman Teslon Mendapatkan Kekayaan Yang Banyak Ia Mendapatkan Apa Yang Ia Inginkan Tapi Lima Tahun Kemudian Semua Itu Sirna Karena Sironian McClane Datang Kepada Haman Teslon Ia Datang Untuk Balas Dendam Karena Keluarganya Telah Waktu Itu Dan Sironian Itu Ia Mengkill Si Haman Dengan Power Dan Ia Berhasil Menguak Niatan Si Haman Tolol Itu Dan Semua Niatan Itu Sekarang Telah Dimiliki Oleh Logan Dan Ternyata Salah Satu Rencana Dari Si Haman Teslon Itu Ada Di Balik Penjara Bawa Tanah Keluarga Haman Ya Kailo Saat Itu Mengantar Logan Untuk Melihat Para Tahanan Yang Ada Di Penjara Itu Dan Itu Dia Orang Itu Ada Orang Tua Ia Tidak Terima Ia Tidak Terima Jadi Tahanan Soalnya Mereka Cuman Pekerja Tambang Kenapa Dirinya Malah Di Penjara Gara-gara Menambang Dan Itu Dia Ada Beberapa Pekerja Tambang Yang Ditahan Sama Si Haman Teslon Ternyata Memang Benar Si Rakus Haman Teslon Memang Mengincar Sesuatu Yang Sangat Menguntungkan Ternyata Ia Memulai Rencananya Lebih Awal Bahkan Ia Sudah Menyiapkan Bekerja Tambang Dan Ya Karena Haman Sudah Mudar Jadi Sekarang Kalian Semua Akan Bekerja Untukku Waduh Itu Si Logan Langsung Muka Serakah Waduh Malahan Sekarang Akulah Tuan Kalian Ya Jadi Kalian Semua Akan Aku Bebaskan Waduh Siapa Orang Ini Orang Tua Disitu Jadi Bingung Dah Dan Oke Sin Kembali Flashback Penjelasan Dulu Ketika Keluarga McClane Kalah Dari Keluarga Teslon Dan Ronian Sama Para Tentara Sisa Keluarga McClane Pergi Dari Suatu Wilayah Dan Di Tengah Lautan Yang Ganas Ada Moser Waduh Itu Moser Kraken Yang Menyerang Tapi Ronian Berhasil Bangkit Dan Melawannya Ia Pun Berhasil Mengalahkan Moser Itu Tapi Saat Itu Terjadi Raja Kerajaan Gandia Modar Ya Modar Secara Misterius Raja Van Samuel Grandia Ia Telah Modar Dan Terjadi Perubutan Takhtar Ya Gara-gara Perubutan Takhtar Itu Grandia Jadi Perang Saudara Dalam Tiga Tahun Soalnya Tiga Pangeran Grandia Berperang Tanpa Henti Untuk Menjadi Raja Selanjutnya Dan Gara-gara Itu Ya Kekaisaran Ares Menyerang Grandia Dan Musnahlah Grandia Diganti Oleh Kekaisaran Ares Dan Logan Mengat Betul Kejadian Itu Soalnya Itu Adalah Awal-awal Jatuhnya Kekaisaran Grandia Yang Diserang Dengan Kekuatan Misterius Dari Kekaisaran Ares Tapi Itu Tidak Akan Terjadi Saat Ini Logan Akan Berjuang Untuk Mempertahankan Keluarga McClain Dan Ia Akan Menguasai Semua Yang Tulu Telah Ia Pelajari Dan Ia Akan Kembali Menjadi Master Force Seperti Dulu Ia Akan Berjuang Untuk Itu Woi Tuan Muda Kenapa Kau Melamun Itu Pasukan Sudah Datang Ucap Hamar Dan Itu Dia Ya Bekerja Tambang Ya Mereka Telah Datang Mereka Itu Tahanan Perang Dari Keluarga Teslon Mereka Juga Dibawa Kesini Sama Si Logan Ya Waduh Mau Di Apain Dah Ya Saat Ini Dalam Pikiran Logan Cuman Ada Satu Tujuan Yaitu Untuk Menghadapi Masa Depan Yang Penuh Dengan Peperangan Dan Peperangan Itu Butuh Biaya Yang Besar Jadi Tujuan Logan Saat Ini Adalah Duit Bos Duit Duit Dan Saat Ini Logan Berencana Untuk Mencari Duit Di Gunung Ini Ya Karena Gunung Ini Adalah Tambang Emas Yang Dulu Dimiliki Oleh Haman Teslon Ya Rahasiasi Haman Memerangi Meklen Adalah Karena Gunung Ini Memiliki Emas Yang Banyak Emas Yang Melimpah Wah Wah Mantap Sekarang Gunung Emas Ini Menjadi Milikku Mantap Dah Kemudian Hammer Dan lima Pekerja Tambang Itu Kaget Karena Mereka Disuruh Membuat Tambang Emas Disini Gilelundro Nambang Emas Cuman Dengan Enam Orang Doang Kau Otaknya Sengkleah Ini Impossible Tuan Logan Dan Juga Apa Kau Yakin Ada Emas Di Gunung Itu Ya Aku Yakin 100% Soalnya Aku Melihatnya Sendiri Walah Melihatnya Sendiri Apa Maksudmu Tuan Logan Tapi Akan Aku Katakan Kepada Kalian Semua Kalau Ini Adalah Rahasia Jadi Cuman Kalian Berenam Yang Akan Menggali Disini Ya Menggali Tambang Emas Ini Ini Tidak Mungkin Tuan Muda Kau Mau Mengkill Kami Itu Pekerja Yang Berat Dan Lagi Mana Sama Dua Fadu Dia Itu Pandai Besi Bukan Pekerja Tambang Aku Akan Mudar Jika Kau Ikut Bersama Kami Wah Wah Kau Meremehkan Dua Kau Akan Tau Sendiri Kegilaan Dari Si Logan Aku Sudah Mulai Terbiasa Sekarang Waduh Gaswat Apa Maksudmu Dengan Terbiasa Dengan Kegilaan Logan 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 Cuman Tersenyum Ia Tau Hamar Sudah Bekerja Keras Untuk Membuat Seribu Crossbow Sendirian Ia Pasti Sudah Paham Kalau Saat Ini Ia Juga Harus Bekerja Keras Lagi Oke Kalian Semua Kalian Harus Membuat Rencana Untuk Pembiayaannya Kira Kira Kalian Tau Tidak Berapa Biaya Yang Diperlukan Untuk Membuat Tambang Emas Disini Dan Oke Untuk Memulai Tambang Disini Kalau Kau Memang Serius Untuk Itu Kita Butuh Modal 5 Juta Gold Itu Sudah Cukup Untuk Pembuatan Peralatan Dan Juga Untuk Hidup Sehari Hari Tapi Hamar Memprediksi Kalau Pembuatan Tambang Yang Mungkin Akan Aktif Dalam 6 Bulan Soalnya Mereka Perlu Mencari Letak Yang Mengandung Emas Walah Lumayan Lama Juga Dan Lagi Mahal 5 Juta Koin Emas Uang Dari Rampasan Perang Saja Tidak Ada Segitu Lagian Uang 3 Juta Gold Yang Kemarin Sudah Habis Total Untuk Biaya Peperangan Kemarin Sekarang Cuman Tersisa Daging Babi Tanduk Daging Itu Belum Bisa Dijual Soalnya Masih Proyes Pengendapan Dan Belum Dihilangkan Racun Tapi Jika Ada Penyihir Yang Bisa Menetralisir Racun Dari Babi Tanduk Itu Wah Itu Bisa Berguna Sekali Daripada Dijual Dengan Bahan Mentah Lebih Baik Jadikan Langsung Obat Yang Terkenal Ya Obat Itu Harus Aku Buat Sendiri Ya Buat Sendiri Dan Jual Dengan Harga Yang Mual Sip Dah Mantap Tinggal Nyari Penyihir Untuk Menetralisir Racun Oke Siap Dah Itu Bisa Menjadi Modal Awal Untuk Tambang Emas Ini Dan Meklen Saat Ini Rick Sedang Memindahkan Berbagai Jenis Tanam Tanaman Obat Ya Disuruh Logan Untuk Membeli Semuanya Ya Logan Ganti Rencana Soalnya Biaya Penyihir Itu Mahal Logan Tidak Mampu Untuk Membayar Penyihir Penyihir Itu Untuk Menetralisir Racun Dari Daging Babi Tanduk Yang Ada Di Gudang Jadinya Untuk Menetralisir Racun Racun Itu Rick Disuruh Membeli Obat Penawar Untuk Menetralisir Ya Jadi Biaya Kosnya Jadi Lebih Murah Dan Oke Bahwa Semua Itu Rick Bawa Ke Gudang Daging Babi Tanduk Waduh Gaswat Itu Berbahaya Sekali Tuan Muda Aku Tidak Mau Kesana Tuan Muda Itu Sangat Berbahaya Ya Itu Berbahaya Untuk Hidupku Tuan Muda Ampun Ampun Aku Tidak Mau Tuan Muda Tolong 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 Jangan Kesitu Tuan Muda Jangan 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 Lah Dibocah Gimana Malah Tidak Mau Dan Ternyata Setelah Datang Ke gudang Penyimpanan Gaging Itu Wadidaw Beneran Bau Banget Ini Dua Kali Lipat Dari Bau Bangke Ya Logan Tidak Menyangka Akan Sebau Ini Padahal Dagingnya Sudah Diendapkan Dengan Penyimpanan Yang Benar Tapi Waduh Rik Sampai Muntah Berituan Waduh Kemudian Logan Mengaktifkan Saringan Fos Itu Untuk Memfilter Udara Bau Ini Dan Berhasil Ini Jauh Lebih Baik Dan Oke Lagas Ken Waduh Aku Gak Bisa Aku Gak Bisa Menggunakan Fos Tuan Muda Gimana Nasibku Udah Cepat Masuk Sini Dan Ini Dia Ini Adalah Obat Penetrasi Untuk Menetralisi Racun Dari Dalam Daging Babi Tanduk Rik Disuruh Untuk Meracik Daging Yang Ditaburi Beberapa Jenis Herbal Ia Pun Dengan Sabar Menuruti Semua Permintaan Dari Logan Dan Setelah Selesai Dicampur Ia Berhasil Mendapatkan Satu Pil Perkasa Pil Perkasa Apa Maksud Mutuan Logan Ini Pil Untuk Dijual Dan Aku Akan Membuat Seseorang Menjadi Seorang Yang Perkasa Walah Dijual Kalau Gitu Aku Minta Gajian Aku Minta Digaji Itu Aku Telah Bekerja Keras Untuk Membuatnya Oke Malahan Baru Juga Mau Dimulai Udah Minta Gaji Tambahan Tapi Apa Maksudmu Dengan Pil Perkasa Tuan Muda Ya Logan Pun Menjelaskan Kalau Ini Adalah Pil Untuk Membuat Seseorang Menjadi Rajin Menumbuk Jika Seseorang Lemah Dalam Menumbuk Maka Sang Istri Soalnya Setelah Dimakan Pil Ini Efeknya Ia akan Menjadi Suami Yang Penuh Dengan Kekuatan Ia akan Langsung Rajin Menumbuk Walau Malahan Dan Juga Bisa Tahan Lama Bos Jos Banget Ini Waduh Ternyata Obat Seperti Itu Tapi Kita Butuh Seseorang Untuk Mencoba Obat Ini Kira Kira Siapa Ya Ya Itu Sudah Jelas Tuan Muda Dia Adalah Si Dua Ini Dia Adalah Orang Yang Tepat Untuk Menjadikan Bahan Percobaan Dia Itu Lemah Tuan Muda Waduh Begitu Ya Oke Kalau Gitu Panggil Dua Ini Kesini Dan Dua Ini Yang Lemah Itu Pun Langsung Berjalan Menuju Tempatnya Si Logan McClain Ia Akan Dijadikan Gileci Percobaan Untuk Mencoba Obat Perkasa Dari Babi Tanduk Dan Ya Karena Dua Ini Sedang Berjalan Jadinya Bersambung Wala 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 Bersambung Bersambung